Hai everyone, salam people power Mainan itu diciptakan untuk membuat hati buah hati anda menjadi bahagia Namun di zaman modern ini, bapak dari buah hati anda pun ternyata butuh mainan Tidak bisa dipungkiri banyak dari kalangan bapak-bapak yang juga suka mempermainkan mainan dan perasaan Namun tentu mainan untuk seorang bapak-bapak dewasa tentu harus dibuat dengan ukuran yang besar Contohnya helikopter mainan, ya harus besar Jadinya ada helikopter mainan yang sebesar sepeda motor Tapi giliran beli motor, eh malah beli yang kecil Ini maunya apaan sih? Oke langsung saja kita simak videonya Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bandera coklat Nomor 5 Helikopter MIL-MI24 Mainan remote control terbesar di dunia yang pertama adalah helikopter MIL-MI24 Saat terbang di langit, helikopter ini tampak seperti helikopter Ya iyalah, masa tampak seperti burung darah? Maksudnya tampak seperti helikopter sungguhan Mainan ini adalah sebuah mainan helikopter yang bisa terbang dengan ketinggian sekitar 100 meter dari permukaan pemain Alias muka pemain Dengan ukuran heli sepanjang 1,3 meter dan panjang kopter 1 meter Pancaran remote-nya pun sangat jauh Remote ini bisa mengontrol anunya sejauh 1 kilometer tanpa pembatas Nomor 4 Pesawat mainan Lego Teri animasi baru Yaitu The Chronicles Yoda Pesawat unik ini memiliki tinggi 3,35 meter dan panjang 13,1 meter Pesawat ini dikerjakan oleh lebih dari 32 orang dewasa, remaja dan balik Mereka menghabiskan time selama 4 bulan Peluncuran pesawat mainan ini didokumentasikan dan di-upload ke Youtube Banyak sekali penggemar film Avatar yang terkesan dengan karya tersebut Namun sayang mainan ini tak bisa terbang bebas di angkasa Lah 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 Nomor 3 Pesawat Boeing 747 Selanjutnya ada remote control pesawat komersil Pesawat ini bernama Boeing 747 yang berbentuk seperti pesawat pada umumnya Yang dapat terbang seperti pesawat pada aslinya Panjang pesawat bisa mencapai 2 meter dengan berat 5 kilogram Jenis Boeing 747 ini memang sangat luar biasa kata pembuatnya Dibuat dengan sangat baik dengan teknologi tinggi dan jangan lupa Selain bentuknya yang sangat besar Pesawat ini juga menggunakan mesin turbin jet dengan teknologi yang sama persis seperti pesawat aslinya Bahkan suaranya pun persis Coba kita dengarkan Pesawat 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 Satu lagi yang bikin pembuatnya kagum adalah karena kemampuan pilotnya untuk menerbangkan pesawat mini reksasa ini Bayangkan saja kita menerbangkan pesawat RC dengan teknologi jet tapi pilotnya berada di darat Wah enak sekali Kebayang gak sih lagi naik pesawat terus terbang Eh tau-taunya pilotnya ada di darat lagi makan somai Wah enak sekali Mengenjadi pengendali mainan ini saya rasa harus dengan latihan teratur terlebih dahulu Sebab salah sedikit pesawatnya terbang tidak bisa mendarat He malah makan somai di atas Saya rasa pesawat ini memang cocok untuk suami anda bukan untuk anak balita anda Kecuali kalau dia sudah balik, berakal, sehat, baru bisa main gituan Nomor dua, jalur kereta mainan terbesar di dunia Wah Amerika Serikat ternyata memiliki jalur kereta mainan terbesar di dunia Jalur kereta mainan ini bernama Northlands Northlands North Northlands Northlands bertempat di Flemington, New Jersey, Amerika Serikat Prakarya ini dibuat oleh Bruce William Zakagnino Yang merupakan penggemar film Star Wars Lah Hingga saat ini Bruce telah menghasilkan karya canggih sebanyak 100 kereta 400 jembatan dan lebih dari 8 mile jalur kereta api mainan Dikutip dari situs resminya Northlands.com Jalur kereta mainan kini menjadi atraksi wisata populer di New Jersey Sejak tahun 1997 Northlands memiliki lebih dari 3.000 miniatur gedung 50.000 jalanan sudah termasuk jalan tol Dan 40 kaki jembatan untuk Lamba Kesipu Jika Anda ingin berkunjung ke tempat ini Anda akan dikenakan biaya sebesar 13,75 USD Atau sekitar 170 ribuan untuk remaja dan orang dewasa Sementara untuk anak-anak dikenakan biaya sebesar 9,75 USD Kalau dirupiakan sekitar 130 ribuan Untuk anak-anak Dan itu untuk anak-anak berusia 2 sampai 12 tahun Jangan lupa bawa kartu keluarga Siapa sangka dalam pembuatan jalur kereta mainan ini Bruce telah menghabiskan waktu selama 16 tahun Para bocah yang datang ke situ belum lahir Tapi mainannya sudah dirakit duluan Wow, sungguh waktu yang tidak lama ya pemirsa Nomor 1 Bebek Raksasa Mungkin kalau melihat bebek di sawah rasanya sudah biasa Namun ada kejadian yang tidak biasa di sungai London, Inggris Bebek Raksasa berwarna kuning tiba-tiba melintas Para warga yang melihatnya pun kaget dengan keberadaan bebek Raksasa ini Ada yang bilang wow Ada yang berusaha selfie Ada yang berzikir dan ada pula yang mengasah pisau Usut tidak punya usut Ternyata bebek itu bukanlah bebek asli Melainkan mainan balon Raksasa yang dibuat seperti bebek Keberadaan mainan bebek Raksasa itu ternyata merupakan kampanye dari Foundation Yang ingin mengajak publik untuk ketawa bahagia Wah Emang kalau kita lihat bebek bisa ketawa ya Bebek yang nyolot Maksudnya bebek yang mencolok itu dibuat selama 800 jam Oleh tim beranggotakan 8 orang Mereka bekerja keras menggunting, mengelas, menjahit, mengasuh Dan memastikan bebek ini kedap udara sebelum turun ke dalam air Saking besarnya, jembatan Tower Bridge di atas sungai juga harus dibuka Agar si bebek bisa lewat Daripada jembatannya yang dibuka Kenapa bukan bebeknya saja yang dikempesin dulu Ternyata bebek lucu ini dibuat hanya untuk membuat orang ketawa Saya harap anda tertawa Selain itu Foundation juga ingin mengajak publik untuk menyumbangkan ide yang bisa membuat orang tertawa melalui situsnya Kalau menurut gue sih daripada membuat balon berbentuk bebek Mending buat balon berbentuk burung Pasti banyak yang ketawa itu Mau tanya Bogeng Selama seminggu anda kemana? Kenapa tidak upload video on Youtube? Mohon pencerahannya Terima kasih setelahnya Jadi selama seminggu saya Ngapain ya? Susahlah dibahasakan Terima kasih Oke sekian dari kami Kekurangannya jangan dimaafkan Kelebihannya mohon dikembalikan Terima kasih Dan salam elit global